Yo guys, kembali lagi bersama gue Ken Wilboy. Di video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan pasif income 10 juta per bulan dari trading. Oke, sesuai judul video ini, tonton sampai akhir video ini tentang pasif income. Bagaimana? Trading kan sebenarnya adalah sebuah usaha bisnis, tapi kok bisa jadi pasif income? Sedangkan pasif income itu biasanya yang sifatnya investasi seperti deposito, reksadana, surat utang negara. Kok bisa? Atau nggak contoh beli emas tinggalin, beli emas fisik tinggalin nanti harga naik. Itu kan yang pasif income biasanya hal-hal seperti itu ya, investasi. Bagaimana trading bisa menjadi mirip investasi? Ibaratnya nggak usah kita yang mencet, tapi kita bisa mendapatkan hasil. Bagaimana? Oke, jadi ada satu cara, zaman sekarang itu ada teknologi terbaru, namanya copy trade. Copy trade itu apa? Copy trade itu, ya sebenarnya kalian trading. Buat yang nggak tahu trading, trading sebenarnya jual beli aset, tapi dengan leverage. Dengan leverage, tergantung asetnya, kalau di gold gitu, leverage-nya kadang bisa sampai 1 banding 1.000, 1 banding 2.000, bahkan 1 banding 3.000. Kalau mungkin di Bitcoin, ada 1 banding 100, 1 banding 150, paling tinggi segitu. Jadi, kalau 1 banding 100 itu, anggapannya modal 1 juta, bisa beli emasnya 100 juta di pasar. Kalau buy, naik 1%, kalian profit 100%, tapi kalau sampai turun, kalian rugi 100%. Yang memperbesar profitmu, tapi memperbesar juga resikomu. Nah, intinya seperti itu ya, trading. Nah, trading itu kan sebuah active income ya, yang normalnya tuh, umumnya tuh, kalau dulunya itu, cuma bisa manual ya. Apa, ibaratnya, kita yang klik sendiri posisinya buy, kita klik sendiri posisinya sell, by the way, ini marketnya lagi pada tutup semua, karena ini weekend ya, kecuali kripto. Kalau kripto buka terus, tidak pernah ditutup ya, Bitcoin, ETH ini. Nah, copy trading ini, menggabungkan, jadi trading, tapi rasa investasi. Bagaimana bisa? Karena dalam copy trading itu, kalau kalian belum tahu nih, copy trading itu terdiri dari dua belah pihak, master dan follower. Master itu seperti pilotnya, follower penumpang sawat. Jadi, follower akan mengikuti master, misalnya master buy, follower otomatis buy, master sell, follower otomatis sell. Itu konsep dari copy trading. Lot size-nya, atau size posisinya, mengikuti master-nya, secara proporsional, tergantung modalnya. Jadi, kalau master-nya modal 100 dolar, open posisi 0,1 lot, kalau follower-nya 200 dolar, follower-nya akan otomatis open 0,2. Kalau follower-nya 50 dolar, akan otomatis open 0,01 lot. Seperti itu ya, size posisi. Nah, seperti yang kita tahu, trading itu ada beberapa jenis strategi. Ya, sebenarnya ada tiga. Yang pertama, trading manual. Yang kedua, trading ikut sinyal. Ya, ada sinyal-sinyal, analis lah bilang, ini buy now, sell now, buy now, TP-nya segini, SL, itu sinyal. Tapi, kita masih eksekusinya manual. Nah, copy trade adalah jenis strategi yang ketiga. Ya, jadi, intinya mirip seperti sinyal-sinyal trading, tapi kalau dalam copy trade itu semuanya berlangsung secara otomatis. Jadi, si follower-nya nggak usah mencet-mencet posisi sendiri. Buy, sale, buy, sale. Otomatis. Dengan menggunakan software copy trading. Nah, contoh profit dari profit trading itu seperti apa? Atau portfolio-nya seperti apa? Oke, kita lihat ya. Ini, contohnya copy trading itu seperti ini. Ada banyak master. Biasanya dalam satu broker, master-nya itu ada banyak. Tinggal dipilih aja master yang sesuai dengan karakteristik trading kamu. Apakah kamu suka master yang barbar? Kayak gini tuh. ROI-nya 84.000 persen. Wih, luar biasa. Tapi barbar. Dia high risk banget, tapi high risk, high reward. Atau yang mau yang profitnya dikit-dikit, tapi konsisten. Bisa diatur. Tinggal kalian pilih mau master yang mana. Dan ketika kalian follow pun, kalian bisa mengalokasikan. Oh, untuk master ini, gue mau alokasi dana 100 dolar. Oh, untuk master ini, alokasi dana misalnya 1000 dolar atau 500 dolar. Terserah, kalian bisa alokasikan dana. Nah, itulah konsep dari copy trading. Tinggal pilih. Mau master yang portonya hijau? Ada. Mau master yang portonya merah? Ah, mau yang minus misalnya. Ya, boleh aja kalau mau. Cuman ngapain follower yang minus? Yang nggak tahu ya, mungkin kalian suka dengan style tradingnya, walaupun porto minus, tapi mikirnya, oh, nanti dia awalnya minus, tapi nantinya akan profit. Ya, mungkin kalau kalian berpikir seperti itu, boleh aja. Kalau target profit idealnya itu berapa? Ya, sehingga bisa dapat pasif income 10 juta per bulan, butuh modal berapa. Dalam trading itu, kita nggak ngomongin cuman copy trading ya. Mau trading pake sinyal, trading mandiri, ataupun pake copy trade. Kalau kalian pengen aman, tanda kutip aman, profitnya konsisten, idealnya umumnya adalah 10% per bulan. Itu sih dari pengalaman gue yang gue terapkan. 10% per bulan, kalau kita mau profitnya lebih besar, bukan hanya besarkan size posisi, modalnya pun harus dibesarkan. Supaya apa? Ketahanan dana. Nggak cepat MC. Ya, bisa nahan floating minusnya itu dalem. Ya, seperti itu. Bahkan kalau kita pengen misalnya, ya mungkin kalian mau dengan tambah layer, layer-nya dibesarin, martingale averaging, ya kalau dananya besar, kuat. Tapi ya jangan terlalu banyak, harus diatur ya tetap resikonya. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau 10 juta per bulan, ya modalnya 100 juta. Kalau kalian mau 1 juta per bulan, ya modalnya 10 juta. Intinya profitnya 10% dari modal. Itu idealnya. Nah, copy trading pun sama. Master ada yang barbar, ada yang slow and steady. Jadi dia... Yaudah, dikit-dikit aja. Yang penting konsisten. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau... Kan ini sesuai judulnya ya. Bukan trading barbar, bukan trading full margin. Tapi video ini adalah tentang passive income. Nah, kalau mau trading jadi seperti passive income, di mana kita nggak deg-degan, di mana kita merasa nyaman, ya kita profitnya, targetnya harus realistis. Ya nggak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar ya, bisa aja sehari-dua hari ini profit, tapi besoknya udah seminggu atau udah sebulan malah MC. Ya, margin call. Nah, seperti itu. Kalau jadi modal sesuaikan aja dengan yang kalian mau, berapa modalnya. Copy trade, kalau misalnya kalian mau pasif, misalnya semi-semi passive income lah ya, pakai copy trade, yang gue saranin, cari yang masternya, yang profitnya, nggak usah gede-gede, 10% per bulan, 20% per bulan. Gedein aja modalnya kalian. Gitu ya, supaya mau bisa lebih konsisten. Gue nggak rekomendasi master yang manapun, kalian tinggal pilih ya, master yang sesuai dengan kriteria resiko kalian masing-masing. Seperti itu. Trading itu kan kombinasi dari, ya itu, modal, money management. Nah, tapi kalian harus tahu juga, walaupun copy trade, misalnya masternya udah jago banget nih ya, nggak kalah-kalah. Tetep itu mengandung resiko. Namanya trading itu, ada resiko loss. Ya, bukan sesuatu yang pasti untung. Kalau yang pasti untung itu cuman deposito, dan surat utang negara. Itu yang pasti untung. Cuman kan setahun kecil, berapa? 5% aja udah bagus. Kalau dalam trading itu memang ada resiko, jadi kalian harus selalu jaga money management. Ya, money managementnya kalau copy trade gimana? Kalau copy trade money managementnya, pertama, modal. Jangan sampai kalian pakai modal yang lebih kecil dibanding si masternya. Kalau masternya, misalnya 100 dolar, kalian juga minima 100 dolar juga, supaya waktu masternya open posisi, misalnya 0,01 lot. Misalnya kalau modalnya kalian cuman 50 dolar, kalian open posisinya tetap 0,01 lot kan? Jadi resikonya lebih besar. Kemudian kalian juga harus belajar, supaya kita bisa intervensi saat dibutuhkan. Karena master pun kan manusia, nggak mungkin perform terus, performanya fit. Ada saat-saat minusnya gitu, kita siap take over. Ya, unfollow, ganti master lah, atau cut loss, dan lain-lain. Nah, kalau kalian mau mulai trading, ataupun mau mulai copy trading, mau trading manual, trading ikut sinyal, ataupun copy trade, di mana? Tempat yang tepat dan lengkap, jawabannya ada di CanWillBowFX, linknya di deskripsi. Kalau kalian gabung, pertama, kalian bisa masuk ke dalam salah satu grup komunitas terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, untuk trading, forex, crypto, gold, Nasdaq, dan lain-lain. Jadi, kita itu di dalamnya ada ribuan trader, banyak juga master trader yang jago-jago, tinggal dipilih, kalau kalian mau copy trade, kalau buat master juga, banyak follower yang siap menampung master bagus, atau kalian mau trading mandiri, bisa ketemu banyak trader mandiri lainnya. Ribuan. Kedua, kalian akan dapat edukasi full sampai mahir, jadi jangan khawatir, kalau kalian nggak ngerti trading, nggak bisa, belum pernah. Tenang, kita bimbing sampai berhasil, sampai bisa, sampai ngerti, gratis. Linknya di deskripsi. ketiga, kalian akan dapat sinyal, akurasi tinggi, rata-rata di atas 90%. Keempat, kalian akan dapat custom indikator, buatan tim kita sendiri, sangat membantu, kata orang-orang yang udah pake, sangat membantu untuk analisa pribadi. Terakhir, kelima, kalian akan mendapatkan spread, ataupun commission, atau trading fee, termurah, ketika gabung di KFX. Termurah di berbagai broker yang teregulasi. Karena kalian akan mendapatkan yang namanya diskon, di berbagai broker yang teregulasi, seumur hidup diskon. Dan semua itu, harganya gratis. Tapi gratisnya nggak akan bertahan lama nih. Nanti akan jadi bayar mahal. Buruan, mumpung belum jadi bayar, linknya di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua, dan salam cuan.